ini puff pastry yang udah aku potong-potong ya pinggirannya biar nanti kita gampang buat ngelipat-ngelipatnya langsung aja ini tengahnya kita kasih saus coklat terus ini pisang yang udah aku goreng sebentar tadi ya ditata aja di atasnya mau dipotong kecil-kecil ataupun memanjang seperti ini terserah atasnya aku mau kasih service lagi sedikit aja ya aku udah pakai saus coklat jadi ini serisnya cuma sedikit terus aku kasih juga ini keju cedar parut aku kasihnya agak banyakan ya biar lebih mantul taruh saus coklat lagi atasnya atau bisa dikasih susu kental manis tapi ini aku pakai saus coklat untuk kulitnya kita lipat-lipat seperti ini ya silang usahakan tertutup rapat kalau udah semuanya seperti ini kita taruh di atas loyang sebelumnya kita udah panaskan oven seperti biasa ya ini atasnya aku mau taruh kocokan telur ini telur dikasih vanilla ya biar nggak bau amis dioles diatasnya secukupnya aja biar nanti di oven itu hasilnya kuning kecoklatan tabur keju lagi terus ini sedikit seris juga biar terlihat variasi ya siap dipanggang sampai matang ya ya atau disesuaikan masing-masing oven kalian ini aku pakai oven tantring dan ini hasilnya aku mau coba potong bisa dilihat ya permukaannya sudah kering yang aku mau potong nah seperti ini jadi cukup gampang ya buat terhadap pisang sendiri oke terima kasih yang udah selalu nonton video ini jangan lupa untuk dukungannya share comment like and subscribe kemudian Terima kasih.